Halo Bang, kita masuk nih ke soal nomor 4. Salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah barang yang diperjual belikan identik. Hal ini berarti, ini mudah sekali kita tinggal cari di antara pilihan-pilihan ini yang merupakan ciri dari persaingan sempurna. Kita baca pilihan A. Terdapat sedikit penjual di pasar, ini sangat salah. Karena di pasar persaingan sempurna penjualnya sangat-sangat banyak. Itu yang menyebabkan barangnya itu kayak identik. Terus, terdapat sedikit pembeli di pasar. Ini tuh nggak menceritakan pasar persaingan sempurna ya. Kalau pasarnya besar, penjualnya banyak, pasti pembelinya juga banyak. Gitu. Terus, C. Pembeli akan memiliki kekuatan pasar. Tidak, di pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang efisien. Baik penjual maupun pembeli, mereka tidak memiliki kekuatan atas pasar. Jadi, mekanismenya terjadi begitu saja, supply, demand, semuanya. Gitu. Pasarlah yang menentukannya. Penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Ini benar banget. Makanya, kalau penjual di pasar persaingan sempurna, dia bisa menyesuaikan kuantitas barang sebanyak apapun untuk menaikkan profitnya. Pembeli tidak berminat membeli barang. Mungkin nggak ada hubungannya ya. Ya, kalau nggak ada satu orang pembeli yang nggak minat, masih ada banyak pembeli yang lain. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D ya, Bang. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih.